Selamat malam semuanya, kali ini kita akan membuat samosa, cemilan khas India kayaknya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kentang yang udah direbus, 200 gram, kemudian kita potong-potong. Terus ada bumbu bubuk, ada bubuk kari, opsional, bisa ada bisa enggak, kalau enggak ada bisa diganti dengan jintan. Kemudian ada bubuk cabai, ketumbar bubuk, garam secukupnya, biji mustard, biji mustard itu bisa ada bisa enggak, opsional, dan kita tambah lada atau merica. Kemudian ada bumbu yang dicincang atau dihaluskan atau dipotong-potong bisa juga, ada bawang putih dan jahe. Dan terakhir pelengkapnya ada si bawang bombay, kita cincang juga, dipotong-potong kecil. Kemudian untuk cita rasanya, nanti ada sedikit asam, bisa dari yogurt, atau perasan air jeruk nyipis atau cuka juga bisa. Oke, langsung kita lanjut masak. Pertama-tama kita masukkan minyak, 2 sendok makan, bisa pakai minyak apa aja, saya biasanya pakai minyak kelapa karena rasanya lebih gurih. Kemudian kita nyalakan kompornya. Kita tunggu sampai agak panas. Setelah itu kita masukkan bawang dulu ya sama jahe. Kenapa bawang sama jahe? Karena aromanya itu harus keluar dulu. Jadi kita harus pakai bawang putih dulu yang dimasukkan, jangan bombay. Bawang putih dimasukkan, tunggu sampai harum. Kalau sudah mulai harum, baru kita masukkan bawang bombay. Ini cepat ya, paling cuma 1-2 menit. Setelah aromanya wangi kayak gini, kita bisa masukkan bawang bombay ya. Ini diaduk sebentar aja, nggak usah sampai terlalu layu. Setelah itu kita masukkan kentang, kalau udah kayak gini. Setelah itu kita masukkan semua bubuk-bubuk. Kira-kira 2 menit lah. Setelah sudah tercampur merata seperti ini, kita tambahkan yogurt. 2 sendok makan. Kalau nggak ada yogurt, bisa pakai air jeruk nitip ya. Atau pakai cuka. Bisa juga. Kita masak sampai dia agak kering. Agak lembek maksudnya. Kalau kurang lembek, kita bisa tambahkan air sedikit. Kalau sudah seperti ini adonannya, kita matikan kompor ya. Tunggu sampai dingin, baru kita bentuk, kita cetak. Setelah dia hangat atau dingin, kita cetak ya. Cetakannya jadinya bisa absurd macam-macam. Cuma karena saya males bikin adonan tepung, jadi saya pakai spring roll yang udah jadi kayak gini. Biasanya orang pakai adonan pastel. Tapi kalau buat yang males, kita pakai yang udah jadi aja, tinggal beli di supermarket. Terus kita taruh 1 sendok makan di tengah-tengah kayak gini. Lalu kita bentuk kayak amplo. Jadinya kotak ya. Nggak jadi samosa yang segitiga. Kalau dia kurang lengket, kita bisa tambahin air. Sudah, selesai. Lakukan sampai adonan habis. Sekarang siapkan minyak yang banyak. Dan pastikan sudah cukup panas. Cara taunya sudah cukup panas atau enggak, kita taruh tangan kita di atas wajan kayak gini. Kemudian kecilkan apinya. Setelah apinya kecil, baru kita goreng si samosanya. Goreng dengan api kecil ya, jangan lupa. Agar dia nggak gampang gosong. Kalau warnanya udah kekuningan kayak gini, artinya udah matang dan siap dihidamkan. Selamat makan semuanya.